Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini Atau di video kali ini Saya mau memberikan cara Yaitu cara membagi 2 layar di HP Vivo Y91C terbaru Nah, bagaimana cara-caranya? Simak terus videonya guys sampai habis Dan jangan lupa Masih saya lanjutkan yaitu cara membagi 2 layar Atau split screen di HP Vivo Y91C Dan yang perlu teman-teman ketahui Sebenarnya HP atau handphone Vivo Y91C ini Belum mendukung atau belum support untuk split screen Yaitu atau membagi 2 layar Akan tetapi disini saya mau memberikan caranya Untuk bisa membagi 2 layar atau split screen Akher sama seperti sudah ada fiturnya Atau sama seperti split screen Yang sudah mendukung Teman-teman download dulu aplikasinya Di playstore Yaitu floating Floating APPS Nah, download yang paling atas Floating APPS Free Kalau sudah download Dan dibuka Untuk membagi 2 layar di HP Vivo Y91C Nah, aktifkan sekarang Izinkan untuk ditampilkan di posisi teratas dari aplikasi lainnya Nah, kita klik tombolnya Aktifkan Dan apabila sudah begini Sudah tampilan seperti ini Kita keluar saja Dan saya mau mencoba Untuk membagi 2 layar Atau split screen Dan saya akan masuk ke YouTube Saya masuk ke YouTube Nah, kalau sudah masuk ke YouTube Kita klik di bagian kiri atas Dan ini adalah pilihan aplikasi Aplikasi mana yang mau teman-teman jalankan Tinggal klik Dan saya mau menyomparkan Saya mau menggunakan Facebook Nah, ini sudah Ke Facebook Dan tinggal kita atur posisi layarnya Dan kita bisa libarkan Kita bisa libarkan Nah, seperti ini Dan kita atur Nah, ini kita bisa main Facebook Dan juga Dengan YouTube Nah, seperti ini Nah, inilah cara Speed screen Atau membagi 2 layar Di HP Vivo Y91J Dan ini Sangat bermanfaat Atau berguna Dengan Kekurangan Di HP Vivo Y91J Ini Karena belum support Atau belum mendukung Split screen Akan tetapi Kita bisa Membagi 2 layar Atau split screen Split screen Dengan menggunakan Aplikasi Tambahan Nah, seperti ini Apabila kita mau Merubah Nah, kita bisa Membagi 2 layar Dengan membuka Dengan membuka Youtube Dengan Facebook Dengan Facebook Nah, ini tentu sangat membantu Teman-teman Dengan kekurangan HP kita Kita bisa Membagi 2 layar Nah, kurang lebih Seperti ini Teman-teman Semoga ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video saya Berikutnya Dan jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan bagikan video ini Bila bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih